Kalau size-nya untuk sepatu basket 16, itu sekitar 50 50? 50 Saya kaget Kok yang latihan kok masih anak TK Masih anak SD gitu Wah, yang bener aja bilang Anak lulusan SMA latihan sama anak TK ya? Iya, saya terus aduh Saya aja bingung Dengan istilahnya basic yang gak ada Saya harus jadi pemain nasional Dengan jangka waktu 2 tahun Sedangkan senior-senior saya itu Pemain nasional semua Dan saya harus melewati Mengalahkan mereka semua Nah Mas nih, sebelum kita bubar Saya pengen tau nih Tingginya Mas Isman tuh Beda jauh gak sih Mas saya? Kayaknya sih paling beda dikit sih Mas Kita coba berdiri Mas ya Boleh, boleh, boleh Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Lainers Halo Balik lagi di Lainstalk Kali ini kita kedatangan Seorang pemain basket IBL Mantan pemain basket Indonesia Dan uniknya Di usianya yang tidak lagi muda Saat ini masih bermain Di salah satu klub profesional basket Indonesia Ini dia Mas Isman Toyib Peripun kabarnya Mas Alhamdulillah saya Sehat Saya mau jawabnya bingung nih Mas Soalnya kulombotan sakit Boso cowo Mas Cuma bisa Tanya peripun kabarnya Mas Isman Panggilan familiarnya Apa? Isman Atau Bang Toyib Biasanya Bang Toyib Biasanya Dari dulu kan Terkenalnya Mas Toyib Tapi karena mungkin Ada lagu-lagu ini Jadinya Bang Toyib Sekarang lebih terkenal Bang Toyib Bang Toyib Bukan Karena lagu atau memang Sebutan gitu Ya Karena semuanya Bang Toyib Saya manggilnya Mas aja ya Oke Sebelumnya Alhamdulillah Jawa Zulhera Ini Mas Sudah Jauh-jauh Dari Semarang Ke Jakarta Hanya untuk Berbagi cerita nih Dersama Lainers Jadi kita akan Ngobrol-ngobrol Mengenai perjalanan karir Mas Toyib Di basket ya Di dunia basket Indonesia gitu Nah Sebelum kita ngobrol Lebih jauh Mas Saya Ada satu pertanyaan Yang mungkin Yang dirasakan Orang-orang Kayak saya nih Yang tingginya kurang Kenapa pemain basket itu Tinggi-tinggi Mas Apa ada faktor genetik kah Atau seperti apa Mas Kalau Faktor genetik Pasti ada gitu loh Kalau sekarang tuh Apalagi Di Indonesia itu Nyari orang tinggi Susah Gitu Faktor genetik itu Dari keturunan-keturunan Dari saudara Mungkin dari keluarga itu Pasti ada gitu loh Pasti ada Emang ada 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 Mungkin dari Mungkin dari Mungkin dari gak Sebanyak Yang ini Keturunan yang tinggi gitu Tapi juga ada Ada beberapa yang Tinggi itu bisa Dibikin Istilahnya dibikin itu Dibuat dari Mungkin dari Olahraganya Teratur Makanannya yang Sehat Terus istirahatnya yang Yang cukup Cukup juga gitu Di masa-masa pertumbuhan itu Kita harus menjaga Ketiga Item itu gitu loh Mungkin Insya Allah Bisa Biasanya Di umur berapa tuh mas Kalau saya nih ya Kalau saya sekarang Umurnya Ya Masih kepala dua lah ya Masih bisa tinggi gak sih mas? Ya tergantung Duanya dua berapa Kalau udah mendekat di 30 ya Udah gak bisa Udah gak bisa ya Kalau gak salah tuh Maksimal 21 Waduh Udah Udah ketinggalan sih Udah lewat ya Dan dari tiga faktor itu tadi Gizi Istirahat Istirahat cukup Olahraga Olahraga ya Saya kayaknya kurang gizi mas Gizi buruk kecil saya Berarti memang ada faktor genetik Dan Ada Ada apa Treatment yang memang bisa membuat Tinggi Lebih tinggi lagi ya Iya Kalau saya sih Dari genetiknya Dari keturunan Dari nenek saya Itu loh Kebetulan Kalau yang Bapak saya itu Semuanya Tinggi-tinggi semua gitu Hampir rata-rata Dari keluarga saya itu Tingginya 180 180 Kalau yang cewek 170 Kalau perempuan 170 udah tinggi ya Alhamdulillah tinggi itu Saya tingginya Mungkin Ya beda-beda Dikit lah Mas Isman ya Mas Isman tingginya Hampir 2 meter ada mas Alhamdulillah saya diberi tinggi Lebih dari 2 meter Lebih dari 2 meter 202 202 202 cm 2 meter 2 meter lebih Fenomena yang beredar Mas ya Basket itu Terkenal dengan Olahraganya orang kaya lah ya Orang glamour gitu Menengah ke atas lah ya Kalau Sorry Sebelumnya minta maaf Sebenarnya Mas Isman itu Terlahir dari Keluarga Mampu gak sih mas Pada saat itu Kalau dulu sih Ya dibilang sih Agak kurang Karena apa Karena saya tuh Dilahirkan dengan 8 bersaudara 8 bersaudara 8 bersaudara Dan saya nomor 6 Masih saya punya 5 kakak 1 cewek 4 cowok Terus punya 2 adik 1 cewek Dan 1 cowok Dengan keluarga Berarti yang Pada saat itu Menengah ke bawah lah ya Bisa beli Sepatu basket Peralatan Ya peralatan olahraga lah Itu gimana mas Saya mulai Bisa Beli sepatu basket Apa-apa ya Gara-gara basket Sebelumnya Malah saya Jarang pakai sepatu Dulu pas waktu sebelum main basket gitu loh Karena emang apa Karena emang gak ada Gak ada ukurannya Gak ada size-nya Size-nya berapa sih mas Saya penasaran Kalau size-nya untuk sepatu basket 16 Itu sekitar 50 50 50 50 semuka gue Saya sepatu saya ini 40 50 cm 50 Selisih sedikit lah Selisih sedikit lah Sama kayak tingginya 50 Jadi dari basket ya Bisa beli Dari basket Allah semua Berkat basket itu Kita bisa beli Dari yang dulu kita Gak bisa Sekarang ya Alhamdulillah bisa Nah tadi ngomongin basket ya Ngomongin basket Mas Isman itu Gimana mas Apa memang dari kecil itu Memang punya cita-cita Menjadi pemain basket Atau seperti apa mas Sebenarnya sih Enggak sih Kalau dari kecil sih Saya lebih cenderung Karena di daerah desa ya Saya tuh lebih cenderung Suka main bola Karena main bola Ngikutin main bola Terakhir-terakhir Badan saya kelihatan Mencolok tinggi gitu kan Jadi nyari sepatu susah Ukuran sepatu saya Susah untuk mencari Seis sepatu bola Akhirnya saya Coba Ke voli Ke voli ya akhirnya Ke voli Ke voli sama aja Kita nyari sepatu itu Kayaknya di Indonesia itu susah Gitu Jadi Dari situ Kalau dari basket Itu bukan kemauan pribadi Atau bukan ini ya Sebenarnya itu saran Waktu saya itu Sekolah di SMA Waktu saya sekolah SMA Tinggi saya itu Udah kelihatan tinggi Insya Allah itu 192 Insya Allah 192 Kayaknya paling tinggi Saya SMA itu mas Iya pasti gitu Paling kelihatan Kalau pacara Kalau pacara itu Pasti udah Baris berbaris Pasti Paling kelihatan Itu kalau misalkan Gak ada tiangnya Mungkin mas Jadi tiang bendera Karena paling tinggi Jadi SMA Sudah kelihatan tinggi ya Sudah kelihatan tinggi Terus Waktu Kelas 1 Apa kelas 2 itu Saya ikut Tiap jam olahraga itu Guru saya itu Kebetulan Suka olahraga basket Terus saya disarankan Ikut basket Tapi karena Saya gak tau Basket itu olahraga apa Dan saya belum pernah Tau kayak apa Saya itu malah Ya Gak saya Ini Gak saya tekunil lah Istilahnya saya ya Sambil lewat aja Guru apa yang guru omongkan Itu sambil lewat Jadi kalau di sekolah dulu Itu Jadi di desa ya Itu desanya dimana mas ya Kalau desanya itu Di Kemiri Candirejo Ngawen Klaten Berarti pada saat itu Memang Basket belum familiar ya Di desa itu Belum Di sekolah pun Belum ada berarti ya Ada cuma Belum terlalu Ini juga Belum terlalu banyak Terus abis itu kan Karena Udah lama Sempat Pas waktu ini Lulus SMA malah Lulus SMA itu Karena gurunya Gak tau dia Sepas kelas 3 Atau apa Dia ngambil Istilahnya Guru pengajarnya kan Ganti gitu kan Di kelas itu Ganti Ketemulah pas lulus SMA Dia nanya Mas Toyib Gimana Basketnya Udah ada Perkembangan apa Bilang gitu Ya dari situ Saya bilang Pak maaf pak Aku bilang Saya Dari dulu Saya gak Ngikutin apa kata Petunjuk bapak Itu saya gak ikutin Soalnya saya gak tau Basket itu apa Wah Sayang ya kamu Bisa Badannya tinggi Menjulang tinggi Tapi gak ada olahraga Yang bisa kamu tekunin Betul Udah gini aja Kamu Langsung Langsung Kalau ada Waktu longgar Besok Ke SD sana Bilang gitu SD Dulu ada Di kelatin itu SD Kristen SD Kristen SD Kristen Nah itu Tiap sore itu ada Orang latihan Nah saya Cobalah Menghargai Menghormati Guru saya itu Saya dateng sekali Eh pas waktu Saya dateng itu Saya kaget Kok yang latihan Kok masih Anak TK Masih Anak SD gitu Wah Yang bener aja Bilang Anak lulusan SMA Latihan sama anak TK Iya Saya terus Aduh Saya langsung Kayaknya gak bisa Bilang gitu Terus sama pelatih saya Kamu emang Latihannya itu basic Jadi kamu latihannya itu Dari awal tuh Dribble Sama Dribble Sama anak-anak Ini bilang gitu Tapi ya karena emang Pasti ada rasa Aduh Masa gue lah ya Tanya sama anak Iya gitu Jadi dari situ Saya Gak mau Saya gak mau Sebenernya saya gak mau Saya cuma Dari situ Karena saya menghargai Guru saya Kalau ditanya Besok ketemu di jalan Atau apa itu Yang penting Ya kita Memberikan Kesenangan lah Betul Menggugurkan Kewajiban perintah Dari Betul Intinya kayak gitu Meskipun kita pertama Lakuin dulu Tapi dari situ Ada segi positif Maksudnya Pas waktu itu Selang Berapa Bulan Gak nyampe Berapa bulan Mungkin Itu ada pelatih Dia bekas pemain nasional Kebetulan Dia Ngelatih Diajak Diajak buat ngelatih Di Semangat kita Kelaten itu Terus Saya kan gak ada Pas waktu itu Saya gak ada Teman-teman saya itu bilang Coach ini ada Pemain tinggi Bilang itu Pemain tinggi Tingginya berapa Ya 192 Hampir 2 meter Dia bilang itu Oh iya besok suruh dateng Saya gak dateng Karena saya gak dateng Saya sampe dijemput di rumah Sama temen saya gitu Ini pokoknya ada pelatih baru Besok Kamu harus dateng Gitu Yaudah Saya juga karena Udah dijemput Saya gak enak Sebenarnya saya itu Masih di sawah Karena Saya itu Kerjanya Kalau habis Apa Kalau gak sekolah Pulang sekolah Pulang sekolah itu Harus bantu Orang tua Di sawah Petani berarti orang tua ya Bikin batu-batu merah Oh batu-batu merah Ya gitu Bikin batu-batu merah Gitu Ya dari situ Saya coba Yaudah karena udah dateng Saya tinggal Karena dijemput Terus saya dateng ke Lapangan Gitu Dateng ke lapangan Kenalan sama pelatihnya Kamu tinggi berapa Umur berapa Bilang gitu Saya umur sekitar 18 Kalau gak salah Lulus SMA kan 18 Oh Yaudah Kamu Mau gak jadi pemain basket Bilang gitu Saya bilang gak mau Aku bilang Saya gak mau Karena Saya tahu Latihannya itu Sama anak-anak kecil Gitu Karena kemarin Itu karena Saya yang bikin Kayak trauma Saya gak mau Saya udah paling tinggi Latihannya sama Yang anak kecil Bukan masalah meremehkan Kalau kita itu Malu gitu Iya betul Betul Gitu Terus dia ngasih tahu Dia bilang Udah gini Saya kasih Program Latihan Kalau kamu jalanin Nanti kamu saya bawa ke Jakarta Bilang gitu Saya gak tahu Mau di Jakarta Mau ngapain Juga gak tahu Mau ngapain Dia ngasih tahu Ini Kamu sekarang Dengan tinggi 190 lebih Hampir 2 meter Kamu coba pegang ring Lompat Kamu harus Kerahkan semua kemampuan Kamu harus pegang ring Itu bahasanya apa ya Kalau di basket ya Kalau pegang ring Ngedang Ngedang Oh ngedang Tapi belum Tapi itu belum bahasa ngedang Jadi belum tahu Kita cuma gak pakai bola Kita cuma Suruh Pegang ring aja Jadi saya dengan Tinggi Hampir 2 meter Pegang ring aja Gak bisa Dan saya diketawain Sama anak-anak yang kecil tadi Gitu Saya juga Aduh tambah malu banget Saya tambah malu Besoknya saya bilang Saya udah gak mau lagi kot Saya bilang Enggak Pokoknya saya pengen Kamu jadi pemain basket Ini Kalau kamu Saya kasih program Kalau kamu ikutin Saya bawa ke Jakarta langsung Bilang gitu Yaudah Saya coba Gitu Karena dia ngasih ini Saya Ikutin aja Jadi tiap hari itu Dia ngasih program Cuma Pokoknya kamu Tiap hari lari Minimal 5 kilometer Tiap hari 5 kilometer Ya tiap hari Kalau disini tuh 5 kali muter Puterin GBK tuh mas Bukan kalau 5 kilometer tuh Sekitar 12 kali puteran 13 puteran 13 puteran Lapangan bola tuh Iya Gitu Jadi Saya coba Sehabis Biasanya kan Kalau habis sholat subuh kan longgar Sebelum ke sawah itu Saya lari Paling 3 kilo Gitu Sebelum berangkat ke sawah 3 kilo Nanti Habis itu berangkat ke sawah Sore Lari lagi Lari lagi Gitu Tapi waktu itu Saya masih Nyeker Karena gak ada sepatu Buat lari Selang Sebulan lah Insyaallah sebulan Gak nyampe sebulan Kurang lebih sebulan Dia bilang Kamu coba Pegang ring itu Itu belum diajarin basket Itu belum diajarin basket Coba kamu pegang ring itu Dipegang itu Semuanya pada kaget Padahal cuma pegang ring doang Harusnya kalau dengan tinggi segitu Hal yang remeh kecil Tapi alhamdulillahnya Terus pada Seneng banget Akhirnya bisa pegang ring Padahal baru megang ring Terus dikasih bola Saya pegang bola gak bisa Padahal tangan saya udah gede banget Megang satu tangan pun harusnya Nempel Waktu itu tapi gak bisa Tapi dia bilang Udah karena kamu udah Ini Udah ngelakuin perintah saya Besok Kamu minggu depan Aku ajak ke Jakarta Ditanya Ngapain ke Jakarta Jalan-jalan Gitu aja udah Gitu Tapi Dari situ Pas waktu aku mau izin Ke Jakarta itu Karena jalan-jalan kan Nah dari situ Saya bilang sama orang tua Karena saya meninggalkan orang tua Maksudnya Gak ngikut bantu orang tua Orang tua saya tuh gak boleh Gitu dari situ Pokoknya gak boleh Kamu udah disini Kamu bantu orang tua Nanti Kalau dapet rejeki Bisa buat bantu sekolah Dan adik-adikmu Gitu kan Yaudah Tapi saya kasih pengertian Minta tolong Ini Amal soleh Sehari atau dua hari aja Bilang gitu Untuk izin ke Jakarta Ya untuk izin ke Jakarta Alhamdulillah Ya bes Tapi Nanti dijaga Bilang itu Jangan sampai Ini yang penting Sehat selamat Balik lagi Gitu Iya Tadi ada Apa namanya Sampai dipaksa Untuk Jadi pemain Apa Basket ya Untuk dikasih program Terus gak mau Dan sebagainya Sebenernya cita-cita dari kecil Itu apa sih mas Apa ya Dengan postur yang tinggi Itu kan suatu kelebihan tuh Apa mas Cita-citanya mas Kalau Lebih kecenderung Kalau dulu sih Lebih suka ke ini ya Kejadi kayak tentara gitu Tentara itu Kalau kita bawa Senjata itu kan Kelihatan keren Kalau dulu temba-tembaan Keren banget gitu loh Sekarang tentara itu harus hitam Tentara harus hitam semuanya Jadi dulu tentara ya Ya cita-citanya Cuma karena Kita harus membantu orang tua Ya saya ngikutin orang tua aja Terus berjalannya waktu Ke Jakarta Gabung-gabung Klub langsung Atau seperti apa mas Belum Pas waktu itu ke Jakarta Saya ingat Tahun 2003 itu Kita datang Dibawa ke Ini Universitas UNG Kalau gak salah Di Rawamangun Itu Sabtu pagi Sabtu pagi Itu kita lari Ada tes fisik Jadi semua yang Ada di situ Yang mau masuk di Tim Dulu namanya Aspak Teks Mako kan Dulu kan Yang tim itu kan Mau tes itu Itu Harus Lari Sekitar 10 kilo 10 kilometer Jadi Harus ngikutin 25 kali puteran 25 kali puteran Iya Itu 25 kali puteran Tapi sebelum saya berangkat Ini yang bikin Saya Sampai semangat lah Gitu Sebelum saya berangkat itu Saya Diajak Ketemu Ketua Yayasan Di Klaten Jadi Dia cuma bilang Kamu besok Harus Kerja keras Jangan sampai Malu-maluin orang Klaten Apapun yang terjadi Kamu jangan sampai Malu-maluin orang Klaten Ya Bilang gitu Setuju? Setuju? Ya setuju Saya juga gak tau Curuh ngapain ke Jakarta Kan gitu Curuh ngapain ke Jakarta Ya udah Jakarta Yang tes itu Saya baru Baru sembilan puteran Kan harusnya 25 Baru sembilan puteran Karena cuaca panas Di Jakarta itu Beda sama di daerah Saya itu udah mau pingsan Maksudnya saya udah gak kuat Udah mau nyerah Udah mau nyerah Baru sembilan Sampai Saya paksa Sampai sembilan Sampai sembilan itu Muka saya udah Kayak kata pelatihnya Udah beda gitu Udah merah Udah ini Sama pelatih fisiknya itu Suruh berhenti Dia bilang Udah stop Jangan dipaksa Gitu loh Tapi dari situ Saya karena ada kemauan Ada yang tadi Pesen tadi Iya pesen Saya paksa Sampai 25 Gitu Dari situ kan Pas 25 itu Yang lain Udah berhenti Tapi saya masih lari Larinya tapi Saya inget banget Di pojokan stadion Di track itu Pojokan itu ada pohon Saya lari Langsung ke pojok Langsung meluk pohon Muntah-muntah disitu Karena udah Karena udah gak kuatnya Karena saya ingin gak kuatnya Gitu Gitu Nah dari situ mungkin Pelatih fisiknya Dia bilang Oh ini ada orang Ada kemauan Ada ini Gitu Ya wis lah Dia mungkin Hasil tesnya dilaporin Ke manajemen Terus Besoknya Tes ke Lapangan Tes lapangan Saya bener-bener Gak bisa ngapa-ngapain Saya bener-bener Dari nol Baru berapa bulan Istilahnya tiga bulan Latihan basket Dan latihan basketnya itu Yang cuma Diajarin kayak tadi Cuma lari aja Ya lari Ya lari Dribble pun kayaknya belum ya Ya udah Dribble Orang-orang kan tahu Kalau lebih-lebih orang Orang senior Orang basket kan tahu Karena tinggi ini Gak bisa apa-apa gitu Cuma suruh pegang ring aja Sama Udah pegang ring aja Pegang bola Ngedang bisa enggak Gitu Gitu aja Tapi Waktu itu Alhamdulillah Bisa ngedang Di situ Pada saat seleksi itu ya Pada waktu seleksi Dari situ tuh Ada cerita menarik Maksudnya dari Cerita menarik tuh Kayak gini Jadi Setelah tes itu Saya Pulang Pulang setelah dua minggu Karena ada enggak sekolah Kan Saya suruh ke Jakarta Dia bilang Ada tes dokter Gitu Tes dokter tuh Kalau dari olahraga tuh Kita cek Dari ada Badan tubuh Anotomi tubuh kita tuh Ada yang kelainan Apa enggak Ada ini apa enggak Gitu kan Gitu enggak ada Dan dari situ Pertama Dia bilang cek dokter Saya tuh Enggak ngabarin orang tua Orang tua enggak punya handphone Terus enggak punya Kita enggak Enggak kirim surat Sampai lima bulan Gitu Lima bulan di Lima bulan langsung di Jakarta Gitu Saya juga kaget gitu Saya bingung Sama yang bawa aku Jakarta Ini kapan aku pulangnya Udah kamu ikut latihan aja dulu Bilang gitu Sampai Sampai Di rumah itu Orang tua selang seminggu Atau dua minggu itu Nanyain ke Ke klub yang Di Klaten itu Ini anakku ini Dibawa kemana Gitu loh Mule-mule Mule-mule Enggak pulang-pulang ini Gitu Terus Dikasih tau Oh anak ibu itu Udah jadi pemain basket Di Aspak Bilang gitu Ya Alhamdulillahnya Dari situ kan Nyari Kakakku nyari Pemain basket di Oppo Gitu kan Gitu kan Gitu Dari situ pas waktu ada Puteran Liga Puteran Liga Saya belum main 2003 itu ada main di Solo Kebetulan Pas hari terakhir Itu saya suruh pulang Jadi mainnya weekend Saya Jumat itu suruh pulang Terus nonton Saya suruh ngajak keluarga Gitu loh Saya ngajak keluarga itu Keluarga itu pada gak mau Dari Klaten Suruh ke Solo Suruh nonton basket Gak mau Gitu Karena ya Karena emang gak tau ya Gak tau Karena gak tau Dan gak mau tau Itu basket itu apa Gitu Tapi saya bilang Pokoknya Ini aja lah Nanti Nanti kalau pas pulang Habis nonton Aku kasih uang jajan Buat jajan Gitu kan dulu kan Waktu itu ada rejeki Oh yaudah Gak apa-apa Seneng Jadi Semua keluarga itu Datang ke Solo Gor Binika Dan pas waktu itu Ada game Terakhir itu Game antara tuan rumah Antara musuh bebuyutan lah dulu Jadi ada Aspak Jakarta Melawan sama Tim Binika Sritek Sritek Solo Jakarta Dan gurnya penuh Gurnya penuh Orang tuaku itu Dari gak tau Terus nontonnya Karena deg-degan Karena skornya Tait gini Itu jadi seneng Gitu loh Jadi gak tau Jadi seneng Ternyata seru juga Ternyata seru juga Gitu Ya wes Dari situ langsung Orang tua ngasih Ijin Yaudah Saya doakan Munggu-munggu lancar Barokah Berkembang Pokoknya Diniati perjuangan Sekarang Sekarang Jadi Pemain profesional Sekarang Alhamdulillah Sampai sekarang Alhamdulillah Sebenernya mas Tadi Kita flashback Ke belakang Orang tua dukung gak sih mas Karena orang tua gak tau nih Basket itu opo sih Permainan apa sih Dukung gak sih sebenernya Jadi pemain basket profesional Kalau dari awal-awal sih Jujur gak dukung Dukung Sempat ada larangan mas Larangan gak boleh Soalnya karena apa Karena Kita itu Kalau dulu di sawah Kita bikin batu-bata merah Itu ditarget gitu Sama orang tua aku ditarget Aku sama kakakku tuh Minimal Sehari harus dapat Seribu bata-bata merah Tapi nanti kalau aku Umpama pergi Mau melatihan apa-apa Itu dapatnya cuma 700-800 Itu gak sesuai target Gitu Soalnya nanti kan Kalau kita Berapa Dua minggu Kita harus bakar Gitu kan Batu-batanya Tapi kan karena kurang Gak boleh Sebenernya Faktor itu Ngelarangnya ya Karena gak ada yang bantuin Targetnya gak terpenuhin Targetnya gak terpenuhin Gitu Terus Berjalannya waktu Kemudian Mas Isman Kalau gak salah 6 kali ya 6 kali atau 7 kali Meraih gelar Juara IBL Alhamdulillah Saya selama Karir bermain Di Liga Pro Di IBL Saya 6 kali juara 6 kali juara Iya Pemain-pemain lain Ada gak sih mas Yang lebih dari itu pak Kurang tau ya Mungkin ada Yang mungkin Gitu Tapi ya karena Mungkin saya udah hampir 18 tahun di basket Ya Itu pencapaian yang luar biasa Menurut aku 6 kali ya Waduh Banyak loh mas Iya banyak banget Gak semua orang Bisa Bisa mencapai di titik itu Mencapai prestasi itu Gitu loh Bisa diceritain gak mas 6 kali itu di klub mana aja mas 6 kali itu Pertama Tahun pertama aku masuk Tahun 2003 Terus 2005 Itu yang Satu season Ambitable Itu Apa tuh mas Ambitable itu Satu season Jadi kita main Dari awal Start sampai final Itu tidak terkalahkan Wih Gitu Jadi bener-bener Kita tidak terkalahkan Tim paling Kuat lah Tim paling kuat Terus 2013-14 Juara lagi 2015 Aku off Setahun Karena Naik haji Terus 2016 Alhamdulillah Kalau paling aku pindah ke Surabaya Kalau paling Di ICL itu ya Di ICL Asmen Abaya Aku juara lagi Itu ya Luar biasa juga Itu Karena Selama dia bikin Yayasan itu Selama hampir 70 tahun 70 tahun bikin yayasan Buat basket itu Tidak pernah juara Tapi Alhamdulillah Saya masuk situ Ada kontribusi Buat Bikin juara Berarti salah satu Legenda dong Di klub itu mas ya Alhamdulillah Berarti di CLS Menyumbang satu Trophy berarti ya Ya CLS satu Trophy Terus yang terakhir itu 2019 Kemarin Satu Trophy juga Itu dulu Waktu itu namanya Tim lama Si Aspak Cuma berubah nama Jadi Setapak Setapak ya Sekarang Masih bermain di Bima Perkasa Yogyakarta Ya Emang masih kuat mas Ya Alhamdulillah masih Buktinya Sampai sekarang Masih dipakai Nih Ini tips nih Yang teman-teman Pengen tahu Di umur 37 tahun Masih bermain Di klub profesional juga ya Tipsnya itu apa mas Supaya Menjaga kualitas permainan Tetap bugar Tetap bagus Itu gimana mas Kalau Saya pribadi sih Lebih cenderung Kita Jaga kondisi badan ya Gitu Jadi Alhamdulillah Saya ini kerja Di Di samping Main basket Terus karena Saya juga dulu Pemain nasional Saya ini Bekerja juga Sebagai ASN PNS Di Jawa Tengah Nah kebetulan Saya itu nanganin Atlet-atlet PPLOP Jawa Tengah Disitu Jadi udah tersedia Jadi Buat Track Buat Nge-gym Buat latihan Semuanya tuh ada Gitu loh Ya dari situ Ya kenapa kita Nggak coba gunain Gitu loh Sambil kerja Sambil latihan Sambil latihan Gitu loh Sambil jaga kondisi ya Ya Alhamdulillah Sambil latihan Sambil latihan Sambil latihan Bisa tetap main Bisa tetap eksis Gitu loh Ya Yang pasti Jangan males lah Intinya cuma gitu Jangan males aja 37 tahun Masih berkarir Keren Ngomongin fans Mas Ngomongin fans Itu Nah ini Basket itu Katanya fansnya Perempuan Banyaknya Mas Bener nggak sih Mas Malu ngomongin Ini banyak perempuan Perempuan Yang pasti Bener sih Bener Di tiap-tiap kota Itu Banyak ya Ya Tiap-tiap kota Ada Jujur banget Nah Fans itu Seberapa penting sih Mas Kalau saya sih Penting banget ya Gitu Karena Dalam suatu Pertandingan Atau dalam suatu Apapun Kalau Kita Tidak ada yang Men-support Itu tuh Kayak terasa Hampa gitu loh Saya pribadi Justru Kalau Main Saya tuh Lebih seneng Kalau Penontonnya Banyak Rode Karena apa Kita lebih semangat Lebih semangat Terus Dia itu yang Istilahnya Memberi kayak Support Mood booster Itu support Terus dia yang ngasih Istilahnya itu Apa ya Ya penyemangat Penyemangat itu Penyemangat 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 di luar Lapangan ya Iya gitu Karena kita Kalau kita kalah Umpama ya Kalau kita kalah Kita udah Ketinggalan Itu Kalau gak ada penonton Kita makin Terpuruk Tapi karena Kita ada penonton Karena kita ada Yang support Kita pribadi Itu kayak ada Wah Kita jangan sampai Gini Ngecewain penonton Jangan sampai Ngecewain fans Makanya kita Berusaha Selalu Tiap game itu Menang Apalagi Kalau ada Childers Itu ya Itu tambah semangat lagi Basket itu sama gak sih mas Posisinya Kayak sepak bola itu Ada striker Ada back Ada sayap Di basket itu sama gak sih mas Sebenernya hampir sama Cuma kalau di basket itu Cuma point guard Shooting guard Shooting forward Power forward Dan center gitu loh Jadi cuma ada Di lapangan itu Cuma lima Posisi mas Toib apa tuh Kalau saya center Center itu lebih cenderung Ke Yang orang bilang itu Dirty job Jadi kita Ngelolosin lawan Kita ngambil bola Ribbon Terus kita Menghadang supayanya Kita ngeblok Supayanya lawan itu Gak bisa masukin Kering Gitu lah Pokoknya yang kayak gitu lah Ya kalau di bola Back lah ya Ya bisa Nah Mas Isman ini Bergabung Tadi ya Di Aspak ya Di Aspak itu berapa tahun mas Di Aspak itu Kalau sampai Ini bisa 2003 sampai 2019 2003 sampai 2019 Ya itu Dikurangin 2 tahun Di CLS Oh sempat ke CLS 2 tahun ya Sempat ke CLS 2 tahun Berarti legenda Aspak mas ya Ya salah satunya Soalnya saya Mungkin Orang paling lama di Aspak kali Orang paling lama di Aspak Iya Oh Ya Soalnya mulai dari 0 Dari ini sampai Yang lain itu Sampai udah pensiun Saya masih Exist terus Betah emang di Asmak mas ya Ya Alhamdulillah Betah aja Karena Kita sebagai Yang pasti Saya sendiri Sebagai atlet Terus Punya Ini Misi lah Punya misi Ya punya misi Kebetulan saya ini Warga LDI Maksudnya Punya misi Supaya Ini loh Saya itu kebanggaan Orang LDI Makanya kalau Dulu guru ngaji saya Guru ngaji saya itu Dia ngasih tau Kalau kamu pengen ini Pengen Pengen ngasih tau Kalau kamu tuh warga LDI Bisa main basket Bisa maksudnya Karirnya bisa Sampai level nasional Bisa Jadi pemain pro Kamu itu Tiap daerah itu Di setiap kota-kota itu Kamu bagiin tiket Alhamdulillah saya lakuin Saya pernah denger Jadi setiap pertandingan Di luar kota ya Khususnya Bagi-bagi tiket secara gratis Bagi-bagi tiket secara gratis Untuk warga-warga LDI Motivasinya apa mas? Ya pengen mengajak aja Pengen mengajak warga LDI Supaya kita itu Cinta olahraga Terus kita itu Mengenalkan Kalau Basket itu Bisa buat Semua orang Keren ya Bagi-bagi gratis ya Semoga pas di Jakarta Saya dapet lah mas ya Amin Siap-siap Nanti tinggal kontek aja Siap Nah tadi di CLS Di ASPAK pertama Kemudian CLS Sekarang masih main Di BIMA Perkasa Yogyakarta ya Dari tiga klub itu Mana yang paling banyak Ngasih Atau Memori-memori Yang paling berkesan Sebenarnya Hampir tiap tim itu Mempunyai memori Karena Kalau di ASPAK tuh Kenapa kok Saya seneng di ASPAK Karena dia itu Yang istilahnya Membesarkan aku Membesarkan dari saya Gak bisa basket Sampai saya jadi Pemain nasional gitu loh Sampai-sampai bahwa Saya itu Baru target dua tahun itu Saya udah disekolahkan Dapat beasiswa Saya sekolahkan di luar negeri Gitu loh Saya bersyukur banget gitu loh Dari saya umpama Orang kampung Orang desa lah Istilahnya Saya bisa Sekolah di Sekolah di negeri Di mana mas? Saya sekolah di Filipin itu Itu disekolahkan Dari ASPAK itu ya? Ya disekolahkan dari ASPAK Ya gitu Selain buat Belajar basket Saya juga sekolah Di jurusan Hotel Restoran Management Selama dua tahun Terus karena Saya udah berkembang Saya baru setahun itu Dipanggil buat Main Tim nasional Gitu Gimana tuh mas? Bisa bergabung Di tim nasional Ceritanya gimana nih mas? Ya gitu Karena saya tuh dulu Ditarget Sama yang Klaten Maksudnya Semua tuh Karena saya dari Klubnya Klaten Jadi Dia itu selalu Ngasih support Setelahnya Kalau ini tuh Ngasih wejangan lah gitu Pokoknya kamu jangan sampai Malu-malu Rangklaten Harus bikin kebanggaan Bahkan baru ketika Aku masuk dari Di ASPAK Gitu loh Dia itu udah bilang Pokoknya saya gak mau tau Kamu dua tahun Harus jadi pemain nasional Saya aja bingung Dengan istilahnya basic Yang gak ada Saya harus Jadi pemain nasional Dengan jangka waktu dua tahun Sedangkan senior-senior saya tuh Pemain nasional semua Dan saya harus Melewati Mengalahkan mereka semua Tapi Ya Karena Karena kemauan Karena Ini usaha Itu ya Saya berusaha gitu aja Dan Saya berusaha Sampai senior-senior saya tuh Saya senengnya gini Banyak yang beda dari Ini Dari pemain-pemain sekarang itu Dulu itu Kalau saya bangunnya telat Lebih Istilahnya Kesiangan Dibanding senior Saya tuh diguyur air Kalau gak Dimarah-marahin Kamu itu baru junior Belum bisa apa-apa Bangunnya kesiangan Itu yang marahin senior ya Padahal Iya senior Belum coachnya Belum Jadi saya tuh Kalau pagi tuh Dulu Dibangunin Kadang dibangunin Bangunin Suruh Pelatihan sendiri Skipping Gitu Senior saya Baca koran sambil Ngopi Diospek Diospek gitu Tapi sempat saya Ini maksudnya apa gitu Tapi karena Saya berpikir positif Ya ini Satu lagi Berpikir positif Setilannya Kusnudonbila Banyak Kusnudonbila Kalau kita berpikir positif Pasti Hasilnya juga positif Gitu Cuma kebanyakan orang tuh Pikirannya negatif Itu yang kita Harus rubah Mainsetnya Betul-betul Kalau kata Darlil tuh Inallah ma'adhani abadi Allah itu bersama Prasangkaan hambanya Jadi kalau emang Pikirannya positif Hasilnya positif Pasti-pasti Kemudian Di Timnas Mas Tawye Berhasil menyumbang Perak Di SEA Games Ya di SEA Games Tahun 2007 Tahun 2007 Itu di Di Nakonra Kasima Mana tuh ya Saya berpikir Thailand Di Thailand Nah kemarin itu Timnas kita Berhasil meraih emas Gimana mas Perasaannya mas Kalau saya pribadi Bangga banget Itu soalnya Pencapaian yang luar biasa Bahkan Selama Mengikuti Kejuaraan SEA Games Yang multi event itu Ini pertama kalinya Indonesia bisa Memecahkan rekor Dapat emas Dapat emas Jadi ya prestasi Kalau saya sebagai Pemain basket Bangga Seneng gitu loh Apalagi ini buat Indonesia Iya Bener Bener Mas Isman Selain Apa namanya Bergabung di Klub-klub Indonesia Klub-klub profesional Indonesia Pernah gak dapat tawaran Untuk bergabung di Klub luar negeri Mas Pernah Saya dulu Pas waktu Sempat di Sekolah di luar negeri Diajakin buat Main di Ini Liga kecil di Filipina Di Filipina Cuma kan saya gak ikut Soalnya saya fokus kuliah Terus pas waktu Pas waktu habis Di Jakarta Pas off season itu Diajakin main di Mana ya Di Vietnam Kalau gak salah Liga Vietnam Atau Liga Kamboja Saya gak tau lupa Jadi sebenarnya Ada kesempatan Cuma memang Waktunya gak pas Iya Gak pas Karena ya Pasti kalah Benturan ya Benturan waktu Karena Saya tuh sekarang Udah PNS itu Iya Oh udah PNS itu dari tahun berapa sih mas Dari umur berapa Ada juga Kalau PNS itu Saya dari Tahun 2010 Jadi 2009 Pas waktu itu Kalau 2007 Itu begitu Ada Prestasi Itu dari Kemenpora Itu ngasih tau Oh ini Setiap Pemain yang Menyumbangkan medali Mungkin kalau Di tingkat Pond emas Di si game Pera Di asian game Perunggu Itu bisa Mendaftarkan di Kemenpora Gitu Tapi alhamdulillahnya Saya Tahun Berikutnya Saya gak daftar 2009 Selang setahun Temen saya udah daftar Lolos Saya nyoba tahun 2009 Saya daftar Alhamdulillah Keterima Itu Ukhronya Jadi Pemain Basket Alhamdulillah Semuanya berkat Pertolongan Alhamdulillah Nah ini mas Ada Q&A Dari Instagram Boleh ditampilin Nah ini mas Ada pertanyaan Dari Instagram Pernah dengar Istilah Otot merah Dan otot putih Untuk pemain Basket Mungkin Saya juga baru dengar Pernah Pernah sih Karena Kalau perbedaan otot Ini kalau otot merah Ini kebanyakan Orang itu Lebih Daya tahannya Lebih tinggi Lebih lama lah Dari segi Dari segi kekuatan otot perut Otot ini Ibaratnya Secara Kalau gak salah ya Ibaratnya Antara orang bule Sama orang kulit Yang kulit Kulit hitam Jadi lebih Mungkin lebih Yang kulit merah Lebih eksplosif Atau lebih Kuat Lebih ini Mas Isman itu termasuk Otot putih atau Otot merah Abu-abu Next Apa lagi Nah ini pertanyaan kedua Selama main di liga profesional Siapa rival terberat Mas Isman Waduh Ini susah ini Sebenarnya Kalau Di liga profesional Maupun gak di liga profesional Menurut saya itu Saya menganggap Semua rival itu terberat Jadi Kita main setnya itu Tidak meremehkan Gitu loh Jadi itu yang Beda Makanya kalau saya pribadi Main setnya Semua lawan Itu pasti aku anggap Berat Oh gitu ya Jadi kalau kita Sampai ada Menganggap Oh itu lawannya enteng Itu ujung-ujungnya Meremehkan Dan kita itu Kebanyakan Saya pribadi juga Pernah Mengalami Kalau kita udah meremehkan Kita pasti bakal kalah Dan kita makanya kurang Los Gak fokus Mungkin bisa cedera Gitu loh Gitu Nah ngomongin Sep Ngomongin basket Seberapa Penting basket Untuk mas Penting banget ya Karena Dari basket Istilahnya Kalau kata pepatah Saya dari From zero to hero Bener-bener Bener-bener Dari nol Saya menjadi Kayak istilahnya Jadi orang ini Kalau istilahnya Ini bahasa inggris lagi From nothing to be something Gitu loh Jadi Karena kita dari Gak ada apa-apa Jadi orang itu kayak Ya kayak respect Kita punya usaha Punya Istilahnya rejeki lebih Dan basket itu Ya tidak bisa dipisahkan Soalnya Sampai sekarang Emang Kehidupannya dari hobi Dan rejeki saya Maisa saya Dari situ gitu loh Jadi gak mungkin dipisahkan Jadi misalkan nanti Masa tua nanti Kemungkinan besar Tidak akan lepas dari basket mas Mungkin jadi pelatih kah Atau apa Insya Allah enggak Soalnya Saya punya rencana Pengen Membangun Akademi basket Pengen istilahnya itu Berkontribusi Berkontribusi Buat istilahnya Buat Diri saya pribadi Terus kalau bisa Buat masyarakat Syukur-syukur Kalau saya bikin akademi Saya bisa memunculkan Bibit-bibit muda Atau bibit-bibit berkualitas Bisa untuk Membantu Istilahnya Membanggakan Ini Indonesia Indonesia Ya gitu Apa namanya Penghasilan Kita ngomongin penghasilan Dari Menjadi seorang Atlet basket Besar enggak sih mas Kalau Kalau Kayak bulu tangki Sepak bola Kan Ya Kalau menjadi Apalagi menjadi Pemain timnas Ya Besar gitu Kalau di basket itu Besar enggak sih mas Sebenarnya sih Bukan masalah besar Atau kecil Menurut saya itu Bagaimana kalau Kita itu lebih cenderung Bersyukur Gitu loh Saya pribadi pernah mengalami Saya Ada teman Kamu coba pindah sana Pasti Ininya Salernya lebih gede Tapi karena Saya Punya orang tua Orang tuanya ranin disitu Terus Mungkin gajinya lebih kecil Dan Karena Harus jujur Kalau kita kerja harus kurup janji Gitu kan Harus kurup janji Itu prinsip Ini ya Orang LDI Benar kurup janji Benar kurup janji Kalau kita harus Ini Ya kita Mau seberapapun itu Itu hasil akan mengikuti Gitu loh Yang penting Satu bersyukur Gitu Kalau kita Umpama mau bersyukur Kita Kerjaannya kita bagus Hasil mengikuti Mungkin dari Segi pendapatan dulu Saya dibandingkan Teman-teman saya Yang beda tim itu Istilahnya Lebih sedikit Tapi all of a ring Tapi all of a ring Disamping Dari saya Dari salari Yang dapat dari klub Saya di endorse Dari Sepatu Terus jadi Mungkin Jadi kayak Endorse mobil Minang iklan mobil Endorse mobil ada juga mas Ada Dikasih mobil ya Endorse mobil Berarti Koncinya bersyukur mas ya Bersyukur Kalau Allah Kalau kita bersyukur Allah akan tambah ya Iya benar Nah mas Gak semua atlet itu Mengalami keberuntungan ya Artinya keberuntungan tuh Ya Ya sukses di karirnya Gitu Apa tanggapan mas? Kalau Saya sih Sering ngasih tau ke junior-junior Gitu Jadi Setiap Kamu melakukan sesuatu Itu ada target Gitu loh Kamu target Umpama Kayak aku di target Harus pemain nasional Aku harus Targetin jadi pemain nasional Gitu Tapi kalau selama Kamu ngikutin itu Umpama kamu target Dari cadangan Jadi pemain inti Target satu tahun Atau dua tahun Kamu gak bisa Aku bilang sama junior-ku Mending kamu stop Soalnya apa? Basket Atau Istilahnya atlet ya Itu tuh Waktu tuh berjalan terus Gitu loh Sedangkan kita hidup Itu juga sama-sama berjalan Gitu Jadi kalau Kita ngikutin Yang Tidak ada hasilnya Tidak sesuai target Kita berganti Haluan Gitu loh Stop ganti haluan Ganti haluan Iya Soalnya Saya Punya pengalaman Banyak Junior-junior Karena dia Pengen pemain basket Dia udah berusaha Keras Tapi kadang Dia Ya gak beruntung Karena gak dipakai Sama pelatih Tiap pelatih kan Tipenya beda-beda Menurut dia Udah perfect Udah latihan keras Tapi menurut pelatih Penelan pelatih kan beda Beda Apa yang dimau pelatih Ya Gitu Makanya Aku bilang Udah Soalnya Kalau kamu umur segini Nanti Kamu ke dunia kerja Atau ke dunia selanjutnya Itu pasti telat Betul Itu mending kamu berhenti Cari kerja Atau apa Itu sih Menurut saya Gitu loh Jadi lebih baik stop Pindah haluan Pindah haluan Soalnya kalau kita memaksakan Kita akan stuck disitu Tidak ada Istilahnya progres kemajuannya Betul Sedangkan umur terus bertambah Terus bertambah Fisik juga akhirnya Terus melemah Iya Betul Nah Selain menjadi Atlet basket profesional Ya sekarang ya Mas Isman juga tadi Bilang Apa namanya Bekerja di Sebagai Aparatur sipil negara ya Di Pemprov Jawa Tengah Gimana sih mas Bagi waktunya tuh Antara Bekerja Kemudian Masih aktif Bermain juga Apa Diomelin gak sih mas Sama atasan itu Sebenernya Kalau dari atasan Saya tuh malah didukung Didukung Iya Karena Bapak Gubernur Jawa Tengah Itu Bapak Ganjar Pranowo Itu Dia Merestui saya Buat Main di Liga Pro Pertama Gini dia pesen Mas Toib Kalau bisa main buat Nasional Silahkan main Tapi kalau gak bisa Nasional udah mentok Kalau bisa main di Liga Pro Ya main Pro Soalnya apa Mas Toib ini Istilahnya pegawai Jawa Tengah PNS Jawa Tengah Menjadi kebanggaan Jawa Tengah Gitu Jadi Dari situ Setiap ada Liga Setiap tahun ada Liga Saya itu Mengajukan izin ke Bapak Gubernur Jawa Tengah Dan alhamdulillahnya Setiap izinnya itu Langsung di asensi Berarti Pak Ganjar Langsung yang dukung ya Iya Tiap tahun itu Dukung Malah saya Dia bilang dulu Udah mas gak usah Ngantor Bilang gitu Tapi kan Kita sebagai ASN kan juga Harus bisa membagi waktu Betul Tapi saya pernah Lihat Videonya sempat viral Waktu itu Mas Isman Tidak ikut Membela Bima Perkasa Yogyakarta Terus bikin video Itu kenapa mas? Sebenarnya Karena Ini ya Karena benturan Aturan baru Jadi Kalau Ini Ya terakhir Terakhir ini Tahun ini Saya harus Mengajukan cuti Di luar Tanggung negara Tapi ya Alhamdulillah Saya masih bisa Di luar jam itu Saya masih bisa Membantu Istilahnya berkontribusi Untuk Ikut main lah Ikut main Di situ Sekarang Sudah mendekati Akhir Mas Pesan Mas Toyep Untuk Generasi muda LDI Yang ingin Menjadi Atlet Atlet basket Atau atlet apapun Apa mas Yang Yang harus dilakukan Tipsnya Yang pasti Kalau pengen Menjadi atlet Satu Ya pasti Jujur Jujur Kerja keras Usaha Dan doa Jujur Kerja keras Usaha Dan doa Karena kalau Kita Udah Bisa Jujurnya Memanage Waktu Kita harus Punya target Kita jujur Kita harus Ini sendirilah Kita gak boleh Kalau ada Target Kita gak boleh Nyolong-nyolong Karena kita punya target Kerja keras Kerja keras itu Kita usaha Jangan sampai Kalau gak mungkin Kita kalau Mau berhasil Gak ada usaha Itu juga gak mungkin Ibarat itu Kalau Ya Sama lah Ada usaha Ada doa Kalau ada usaha Gak ada doa Namanya sombong Tapi kalau doa Tanpa usaha Namanya boong Gitu loh Guat nih Jadi ya Pasti doa Usaha Dan kerja keras Doa Doa dari orang tua Tentunya Salah satunya Apalagi Kalau yang masih Punya orang tua Selalu hormati Dan minta restu Apapun yang terjadi Kadang Omongan Atau Ini orang tua itu Kita Pikir secara Ilmu 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 Di sekolah Ilmu di sekolah Itu gak masuk akal Tapi Saya mengalami Semua itu Pasti terjadi Gitu loh Makanya Sampai sekarang pun Saya orang tua Bilang apa Saya ikutin Bahkan sampai Milih tim Milih tim di Klub-klub IBL itu Orang tua milih apa Saya ikutin pasti Gitu Jadi Kadang kan Orang milihnya Oh yang sana Yang mungkin Yang ini Peluang juaranya Gede Mungkin yang Ininya Salarinya gede Gitu Saya gak Apa yang diperintahkan Orang tua Saya ikutin Tapi ya Alhamdulillah Barokah Alhamdulillah Berarti orang tua itu Punya peranan penting Untuk hari remas Di sepak buah Di basket ini ya Pasti Karena Setiap Apa yang saya lakukan Saya sebelum Tanding Dari awal Sampai sekarang Saya pasti Nelpon orang tua Minta doa restu Pasti Setiap Mau bertanding Setiap mau bertanding Bahkan kalau Umpama Lupa Itu sampai Orang tuaku itu Dia yang Istilahnya Nyuruh adik saya Buat ini Kok tumben gak Nelpon Udah Emang udah Ini udah Kok gak minta doa Padahal kadang kan Karena gak Nelpon kan Mungkin karena gak ada Tanding Tapi Dari dulu Sampai sekarang tuh Hampir tiap hari Saya nelpon orang tua Soalnya kan Jaraknya agak jauh Mungkin video call Kalau sekarang Memang orang tua Punya peranan Sangat Penting Sangat Sangat Penting Terakhir mas Moto hidup Mungkin kan Setiap orang itu Punya Punya Motivasi Sendiri Punya moto hidup Sendiri Apa moto hidup Seorang Mas Toyib Yang pasti Moto hidup itu Nomor satu Bersyukur Bersyukur Terus kita Melakukan Enam Topiat luhur Jadi Jujur Amanat Rukun Kompak Terus kerja Jamaah yang baik Serta Mujidul Musjid Itu Selalu menjadi pegangan Saya selama Hidup ini Selama berkarir Sampai sekarang Bahkan Kita Di luar Basket Atau di luar Apapun Kita harus Berpegang Teguh jamaah itu juga Maksudnya buat patokan 6 poin itu ya 6 tobiat luhur 6 tobiat luhur Ya Alhamdulillah Jazak Kaulohiro Mas Isman Toyib Sudah menyempatkan waktu Sudah sharing Bisa memberikan Cerita-cerita yang inspiratif Buat Saya khususnya Dan mungkin teman-teman Lainers Di luar sana Semoga Karirnya Mas Isman Terus berkembang Selalu diberikan Kesehatan Untuk Mas Isman Dan keluarga Semoga Allah Paling lancar Barokah Mas Amin Alhamdulillah Kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Klik like Jika menyukai video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairah Telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton